Seperti yang diceritakan oleh beliau barusan ada seseorang yang tidak punya Ya rumah bahkan tidak ada tetapi dia mempunyai bayang-bayang daripada pohon kata beliau Lalu mempunyai roti, sepotong roti yang tidak punya lauk sama sekali adanya air Tetapi dibalik dia tidak punya rumah makanan roti yang separuh hanya ada air yang tidak ada lauknya sama sekali Lalu beliau mengucapkan siir Hubzun wa ma'un wa dhillun katanya Roti, air dan bayang-bayang dari pohon hadha na'imul ajallu Ini nikmat yang sangat luar biasa Ini jahat ni'mata Rabbi Saya kufur terhadap nikmatnya Allah Kalau ini aku katakan ini nikmat yang sedikit Ini nikmat besar ini Walaupun hanya roti yang kering separuh dengan air Nikmat besar untuk orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa syukur Dan yakin dan tenang tumak nina kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Begitulah manusia apabila Allah kehendaki Untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Maka akan dimudahkan langkahnya untuk duduk dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT Orang-orang pilihan yang kehidupannya dipenuhi dan dimakmuri dengan amal perbuatan Yang semua amal perbuatan itu dicintai Yang karena amal yang dicintai itu mereka menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah SWT Dan ini adalah proses semua kata beliau Apabila dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat Maka didekatkan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Terima kasih telah menonton! Ini merupakan sunnah dari Allah SWT Apabila seseorang dikehendaki buruk oleh Allah SWT Maka dia akan dimudahkan untuk berbuat dan berkumpul dengan orang-orang yang kufur Atau dia akan dipermudah untuk berbuat maksiat dan orang-orang ahli maksiat Apabila dikehendaki buruk oleh Allah Akan didekatkan dengan orang-orang ahli maksiat Sehingga dia mudah untuk bermaksiat Dan apabila dia dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT Maka dia akan dimudahkan untuk dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Oleh karena itu Sayyidid Ta'ifah Al-Imam Junid Al-Baghdadi Dalam perkataannya beliau berkata Bahwa seseorang apabila dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT Maka akan dimudahkan dan didekatkan dia dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Semoga kita didekatkan kita semua didekatkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Sehingga dia akan dimudahkan dengan orang-orang yang dikatakan dengan orang-orang yang dikatakan dengan Allah SWT Apabila seseorang itu merasakan lezatnya kedekatan kepada Allah SWT Dia akan masuk ke dalam firman Allah SWT Bersujud dan mendekatlah Orang-orang yang diberikan kenikmatan dekat dengan Allah SWT Akan merasakan tumak nina di dalam kehidupannya di dalam setiap waktunya Dia akan merasakan kenikmatannya ketika dia membaca Al-Quran Dia akan merasakan kenikmatan ketika dia berdikir kepada Allah SWT Dan dia akan merasakan kenikmatan dalam semua ibadah Yang ini semuanya diberikan Kenikmatan yang sangat luar biasa ini untuk orang-orang yang dekat Ini merupakan sudah janji Allah SWT Bagi siapa orang yang dia itu hendak dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat Akan diberikan hayatu tayyibah Kehidupan yang baik oleh Allah SWT Mereka rasakan dahulu di dunia sebelum kelak di akhirat Katanya Allah SWT Semoga Allah menghidupkan kita semua dalam kehidupan yang baik Dan kenikmatan yang baik ini akan terbentang Tersambung dengan kenikmatan yang selama-lamanya kelak nanti di akhirat Dan mereka dalam kehidupan yang baik Dan mereka dalam kehidupan yang baik Dan mereka menghidupkan yang baik Dan mereka menghidupkan Itulah ya rahasia daripada orang-orang yang dekat kepada Allah SWT Sehingga berkata daripada orang yang dia itu mengerti Arti dekat dengan Allah SWT Seandainya Orang-orang yang ada di surga sana Merasakan apa yang kita rasakan ketika kita kiamulail Berarti mereka di dalam kehidupan yang baik Perkataan dari seorang arif bila yang mengetahui Apa rasanya pemberian dari Allah ketika kiamulail Tahu apa rasa pemberian Dan pemberian dan nekmat dan mahabah yang Allah berikan di dalam hatinya Sampai mereka berkata seperti itu Seandainya orang yang di surga merasakan apa yang kami rasakan Ketika kiamulail Berarti mereka dalam kenikmatan yang baik Karena ini kenikmatan yang sifatnya dengan arwah Yang tidak bisa diungkapkan dengan perkataan apapun Kata beliau Tidak bisa diungkapkan dengan perkataan apapun Tapi ini tidak semua diberikan oleh orang-orang Ini hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa Ini hanya khusus untuk orang-orang yang dia itu mengikuti Rasulullah SAW Dan dia ini adalah orang-orang yang khusus berjalan tepat di belakangnya Rasulullah SAW Dalam kehidupan keseluruhannya Dan dia ini adalah orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah وإن كانت معهم القصور Dan ini adalah orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Dan ini adalah orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Dan ini adalah orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Lihatlah kehidupan yang baik ini tidak akan diberikan oleh sembarang orang Walaupun dia mempunyai harta dunia ini Walaupun dia tinggalnya di istana Kata beliau Walaupun tinggalnya di istana dengan segala hartanya Makanannya Kefasilitasnya yang lengkap Tidak diberikan oleh Allah Orang yang walaupun dia tinggal di istana Kenikmatan yang Allah belikan kepada orang-orang yang soleh ini Walaupun mereka bangga dengan kerajaannya Dengan hartanya Dengan apa yang dia punya Tetapi dia terputus hubungan hatinya dengan Allah Tidak akan merasakan kehidupan yang nikmat ini Tetapi dia adalah orang-orang yang dia ini memutus Atau sering meninggalkan sholatnya Atau sering dia ini tertimpa Maksiat-maksiat yang selalu dia lakukan dalam setiap harinya Mustahil Allah memberikan kenikmatan yang baik ini kepada orang-orang tersebut Sehingga lihatlah Bisa jadi kenikmatan yang baik ini diberikan kepada orang Yang walaupun dia tidak punya apa-apa Tetapi hatinya diberikan rasa syukur kepada Allah Kenikmatan yang Allah berikan kepada hatinya Seperti yang diceritakan oleh beliau barusan Ada seseorang yang tidak punya Rumah bahkan tidak ada Tetapi dia mempunyai bayang-bayang daripada pohon Kata beliau Lalu mempunyai roti Sepotong roti Yang tidak punya Lauk sama sekali Adanya air Tetapi dibalik dia tidak punya rumah Makanan roti yang separuh Hanya ada air Yang tidak ada Lauknya sama sekali Lalu beliau mengucapkan siir Hubzun wa ma'un wa dhillun Katanya Roti, air Dan bayang-bayang dari pohon Ini nikmat yang sangat luar biasa Ini jahat Ini nikmat Saya kufur terhadap nikmatnya Allah Kalau ini aku katakan Ini nikmat yang sedikit Ini nikmat besar ini Walaupun hanya roti yang kering Separuh dengan air Nikmat besar Untuk orang-orang yang hatinya dipenuhi Dengan rasa syukur Dan yakin Dan tenang Tumak nina Kepada Allah Tetapi berapa banyak Daripada kita Kata beliau Walaupun dia dibentangkan Rezekinya Luas hartanya Banyak uangnya Tetapi hatinya selalu bingung Dengan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah merasakan Tenang dengan apa yang dia punya Padahal dia tidak kurang-kurang Selalu dia ini kurang Dengan apa yang dibagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga hatinya Tidak pernah merasakan Ketenangan Dengan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang seperti ini Tidak mungkin merasakan Kenikmatan Hayatut Toyibah yang benar Yang akan diberikan kepada Khusus orang-orang yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih